Oke guys pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membagi harta gonogini pada saat terjadi perceraian Namun sebelum saya membahas bagaimana cara membaginya Perlu kiranya diketahui Apa sih sebenarnya harta gonogini itu Jadi harta gonogini ini guys secara sederhana Maksudnya adalah harta yang diperoleh suami istri selama mereka melangsungkan perkawinan Misalnya seorang suami dan istri setelah menikah kemudian mereka bisa membeli tanah, bisa membeli rumah Atau bahkan bisa membeli kendaraan Sehingga karena tanah, rumah, dan kendaraan tersebut dibeli setelah mereka melangsungkan pernikahan Maka status harta tersebut guys adalah harta bersama atau harta gonogini Aturan mengenai harta gonogini ini guys bisa kita lihat di dalam pasal 35 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan Kalau di dalam kompilasi hukum Islam terdapat pada pasal 1 huruf F Yang pada intinya secara garis besar Kedua pasal tersebut guys menyebutkan bahwa setiap harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Maka harta tersebut menjadi harta bersama atau harta gonogini Lalu bagaimana jika terjadi perceraian Di sini guys, jika suami dan istri tersebut tidak memiliki perjanjian peranikah yang menentukan lain Maka harta tersebut harus dibagi dua yaitu setengah untuk mantan suami dan setengahnya lagi untuk mantan istri Terkait kewajiban untuk membagi sama rata atas harta gonogini ini Yang diperoleh selama perkawinan berlangsung Ketentuannya itu bisa kita lihat di dalam pasal 128 kitab undang-undang hukum perdata Kemudian kita juga bisa melihat di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam Dan juga kita bisa mengacu pada jurisprudensi nomor 1448 tahun 1974 guys Yang pada intinya menyatakan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Maka saat terjadi perceraian, harta bersama atau harta gonogini tersebut harus dibagi dua Atau dibagi sama rata antara mantan suami dan istri Sekarang bagaimana jika dalam perkawinan tersebut hanya salah satu pihak saja yang bekerja Atau yang menghasilkan Misal suami saja yang bekerja sehingga harta tersebut lebih banyak dibeli dari hasil suami Atau sebaliknya Bagaimana jika istri saja yang bekerja sehingga harta yang ada tersebut itu lebih banyak dibeli dari hasil istri Pertanyaannya apakah ketika terjadi perceraian harta tersebut tetap dibagi dua Kalau merujuk pada ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi guys Yaitu pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kemudian pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan jurisprudensi tersebut Sekali lagi dapat disimpulkan bahwa selama tidak ada perjanjian peranikah Yang kemudian menentukan lain atas harta tersebut Maka harta gonogini yang diperoleh selama perkawinan tersebut wajib dibagi dua Meskipun yang menghasilkan harta itu lebih banyak istri daripada suami atau sebaliknya Tetapi dalam prakteknya guys Ada juga beberapa putusan pengadilan di Indonesia Yang memutuskan tidak membagi sama rata atas harta gonogini atau atas harta bersama tersebut Beberapa putusan pengadilan tersebut saya akan tampilkan pada video ini guys Baik setelah kita melihat beberapa putusan pengadilan tersebut guys Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prakteknya tidak selamanya pembagian harta bersama Atau harta gonogini itu harus dibagi sama rata Artinya jika terjadi perceraian dengan alasan-alasan tertentu majelis hakim Bisa saja memutuskan bahwa harta bersama atau harta gonogini tersebut Dalam pembagiannya tidak sama rata Bisa saja lebih banyak kepada mantan istri atau sebaliknya Itulah guys penjelasan singkat mengenai harta gonogini Dan semoga bermanfaat